Kegiatan pada pagi hari ini, Kodim 07 Pekalungan melaksanakan karya bakti dalam markah HUTT ini. Kita membuka jalan, memang akses ini menghubungkan desa Talun dengan Donau Wangun. Jadi memang ini dibutuhkan selain dari memang dibutuhkan untuk jalur pertanian, memang juga membuka akses ke desa Donau Wangun. Mudah-mudahan dengan adanya jalanin nanti dan ditindaklanjuti oleh desa, akan dibuat jalan yang permanen, memudahkan masyarakat dari desa Donau Wangun untuk lebih mendekat ke arah kota. Antusias warga sangat luar biasa, kita lihat di sini jumlah yang ikut bekerja juga cukup banyak dan memang tanah ini adalah tanah milik warga pribadi yang memang sudah ada persetujuan di Bakan untuk dibuat jalan. Sehingga mudah-mudahan bermanfaat buat seorang banyak dan yang memberi tanah juga mendapatkan manfaat yang luar biasa serta pahala. Mudah-mudahan bisa bersama-sama berkolaborasi, bersinergi, teknologi, masyarakat, dan instansi lainnya membangun jalan setelah jadi pun harus dirawat dengan sama-sama. Terima kasih telah menonton! Dari pihak desa itu merasa sangat terbantu sekali, karena apa? Jalan ini itu sudah lama diinginkan oleh warga. Jadi dengan adanya kegiatan dari Kodim, ini kami sangat-sangat terbantu dan saya terima kasih dengan Bapak Dendim Kabupaten Pakalong. Kalau jalan ini sangat-sangat berarti, karena gini ya, satu, ini bisa menghubungkan antara desa Talun dengan Dono Wangun, ini lebih cepat karena jaraknya lebih pendek, satu. Yang kedua, ini dengan adanya akse jalan, maka secara nilai ekonomi, secara ekonomi, baik itu tanah maupun hasil pertahanan ini akan lebih mahal. Jadi secara ekonomi bisa mendongkrak ekonomi warga desa Talun. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Rencana buat jalan itu sudah berapa tahun, Pak? Kurang lebih lima belasan tahun, Pak. Nah, lima belas tahun. Gendalanya apa, Pak? Selama ini kok belum terrealisasi? Gendalanya mungkin dari desa, juga dari warga untuk izin lokasi yang jelaskan ada yang pro kontra tadinya, Pak. Tapi ternyata setelah itu sadar semua sehingga ada tiap kerja bakti tiap hari Jumat. Nah, sekarang kebetulan ada hari ulang tahun TNI. Ini saya sangat bersyukur sekali kami dari warga Dukun Jiren, khususnya Talun. Sangat berterima kasih sekali kepada TNI yang bisa membantu adanya jalan ini. Apalagi didantakan ex-savator seperti ini, saya sangat bersyukur sekali kepada TNI. Semoga TNI yang ke-79 ini semakin jaya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!